Pemirsa kasus pemasangan alat peragakampanye di pos polisi Mojokerto, Jawa Timur viral di media sosial. Beliho pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 2 nangkring di atas pos polisi di Mojokerto. Beliho seluas 4x3 meter persegi ini disanggah dengan tiang besi yang berdiri kokoh di samping kanan dan kiri pos polisi tersebut. Dalam cuitan Humas Polda, Jawa Timur menuding jika poster Capres, Cawapres Prabowo Gibran sengaja dipasang oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto di pos polisi Pacing Kabupaten Mojokerto. Badan penguas pemilu Kabupaten Mojokerto mengecam dan merasa dirugikan dengan cuitan di medsos Twitter milik Humas Polda, Jawa Timur. Bawaslu Kabupaten Mojokerto Tetapi juga alat peraga kampanye berupa Bandung milik paslon calon nomor urut 1 atas nama Anies Muaingin juga berada di tapan reklama tepat di samping pos pangka polisi yang terletak di perempatan desa Pemukuan. Kecamatan Mojokerto sehari Kabupaten Mojokerto pada tanggal yang sama. Kedua alat peraga tersebut langsung diturunkan setelah muncul saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan nomor surat sekian-sekian-sekian.